Negara Suriname Suriname dulu bernama Guyana dan merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan Negara Suriname dulu dijajah oleh negara Belanda Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di sebelah timur Guyana di barat dan di selatan berbatasan langsung dengan Brazil sedangkan di utara berbatasan dengan samudera Atlantik Di negara Suriname ini tinggal sekitar 75.000 orang Jawa yang dibawa oleh penjajah Belanda saat era kolonial sekitar tahun 1890-1939 dan Suriname merupakan salah satu anggota organisasi konferensi Islam perlu teman-teman ketahui bahwa perjalanan dari Indonesia ke Suriname jika menggunakan perjalanan laut atau menggunakan kapal membutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan bayangkan teman-teman 8 bulan di lautan lepas dan apabila saat perjalanan terdapat orang yang meninggal maka akan langsung dibuang ke laut ngeri juga ya saat itu oke teman-teman sebelum masuk pembahasan lebih lanjut ada baiknya teman-teman semuanya silahkan subscribe channel ini dan nyalakan ikon notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini saat pemilihan presiden dan saat pemilihan perdana menteri teman-teman parlemen memiliki kuasa penuh dalam masa pemilihan ini namun bedanya jika pemilihan presiden presiden yang terpilih kebal dari mosi tidak percaya parlemen sedangkan untuk perdana menteri berlaku mosi tidak percaya yang kedua sejarah singkat Suriname pada tahun 1449 pelaut Spanyol bernama Alonso de Oueda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan yang saat itu mereka sebut dengan wilayah Wild Coast dan mereka tiba di wilayah Guyana Suku Bangsa di Suriname Populasi Suriname berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2004 terdiri dari banyak sekali suku bangsa antara lain Hindustani Kreol Bushnegro Maroon Jawa dan kelompok etnis lain yang mendiami negara Suriname namun teman-teman perlu ketahui bahwa dalam fase awal kedatangan orang Jawa ke Suriname imigren asal Jawa banyak dianggap bodoh dan mudah ditipu karena pada saat itu hanya sedikit sekali orang Jawa yang mampu membaca dan menulis sehingga sangat gampang ditipu nah oleh karena itu suku Jawa pada awal kedatangannya sering dibuat bahan lelucon bagi suku bangsa lain akibatnya suku bangsa Jawa merasa diasingkan kemudian memilih untuk isolasi atau berpindah ke daerah yang lebih terpencil untuk tinggal sesama suku Jawa karena tinggal sama suku Jawa ini adat Jawa akan semakin kental nah sehingga bahasa ngoko dan bahasa kromo tetap digunakan dalam komunitas Jawa di Suriname nah jadi memang orang-orang Jawa yang datang ke Suriname ini menetap di sebuah tempat khusus bagi orang-orang Jawa pada awal kedatangannya Suriname dekat dengan Belanda Suriname merdeka pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua bahkan bahasa Belanda menjadi bahasa resmi negara Suriname banyak sekali tempat-tempat jika kalian berkunjung ke Suriname ini mirip sekali dengan Belanda contohnya Groningen maupun Batavia atau Jakarta banyak juga pemain sepak bola top Eropa asal Suriname yang memiliki garis keturunan Belanda contoh saja Edgar Davids mantan pemain Juventus dan Nigel De Jong yang sekarang menjadi pemain tim nasional Belanda nama warga negara jika teman-teman berkunjung ke Suriname jangan heran jangan kaget jika menemukan nama-nama Jawa yang digabung dengan nama-nama orang asing jangan kaget teman-teman contohnya yaitu nama Paris Partorjo Paris Partorjo namanya itu gabungan terus bahkan ada Perdana Menteri dari Suriname ini bernama Suwarto namanya Jawa sekali Suwarto Didi 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 Kempot sangat terkenal dan sangat masyur di negara Suriname bahkan Pak Didi Kempot pernah membuat lagu yang berjudul Kangen Nikeri teman-teman googling silahkan googling Nikeri ini adalah salah satu tempat yang terdapat di negara Suriname dan faktanya Pak Didi Kempot ini juga sering mendapat penghargaan di negara tersebut wah hebat sekali jamu dan kedekatan dengan Indonesia ternyata jamu merupakan salah satu produk yang sangat dikemeri masyarakat Suriname terutama orang Jawa bahkan jamu produksi Wano Sobo pernah diekspor ke Suriname dan laris manis disana ya mungkin karena faktor kangen dan faktor kedekatan hati dan faktor leluhur yang sama sehingga orang-orang Suriname ini yang masih bersuku Jawa ini sangat suka jamu bahkan jamu ini pernah diikutkan sama pemerintah Suriname dalam sebuah ajang pameran mantap sekali ini Wartek siapa yang belum pernah ke Wartek Wartek ini teman-teman kalau di Indonesia ini banyak sekali dari Sabang sampai Merok pasti ada Wartek apalagi di daerah Jogja apalagi di daerah tempat-tempat kampus anak-anak kuliah itu Wartek rame sekali berjajar dan rame semua dan teman-teman kalau ke Suriname tentu saja akan menemukan Wartek disana dan tidak beda dengan Indonesia menu yang dijual disana itu seperti pecel oseng-oseng lontong campur opor pokoknya menu-menu Indonesia itu disana itu pasti ada jadi seperti kopi paste dengan Indonesia dan tentunya yang terakhir bahasa Jawa bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa sehari-hari terutama bagi orang-orang Jawa yang berada di Suriname bahkan Suriname pernah meminta Indonesia untuk mengirim guru bahasa Jawa ke Suriname dalam perkembangannya bahasa Jawa di Suriname ini lebih condong atau lebih populer menggunakan bahasa Jawa ngoko bahasa Inggris dan bahasa Belanda sebagai bahasa sehari-hari jadi teman-teman kalau ke Suriname ini jangan bingung gak usah latihan bahasa Inggris kalian bahasa Jawa pun bisa hidup di sana karena memang banyak sekali orang-orang Indonesia yang hidup di daerah atau di negara Suriname cukup sekian hari ini semoga informasinya bermanfaat teman-teman dan jangan lupa tekan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!